KPK gelar kampanye hajar serangan Fajar untuk mencegah kecurangan saat pemilihan umum 2024 yang kerap muncul melalui fenomena serangan Fajar. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri mengajak penyelenggara pemilu, partai politik dan seluruh masyarakat menolak semua bentuk serangan Fajar pada pemilihan umum 2024 mendatang. Selama ini serangan Fajar identik dengan politik uang yang disebar ke masyarakat untuk membeli suara. Menggandeng Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Partai Politik, KPK mengajak seluruh masyarakat menghentikan aksi curang tersebut. Untuk memastikan proses hitung cepat secara akurat dalam pemutahan hasil suara dalam pemilu 2024, Aliansi Rakyat untuk Demokrasi atau Aldera akan melakukan pemantauan dengan menghadirkan dua relawan di setiap tempat pemungutan suara atau TPS. Dengan adanya pemantauan dan laporan setiap hasil suara yang diperoleh di TPS tersebut, diharapkan tidak terjadi manipulasi data. 18 bendera parpol peserta pemilu 2024 dari Kabupaten Baru di arah keliling kota Pangkep untuk diperkenalkan kepada masyarakat sebelum diserahkan ke KPU Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kira Pemilu 2024 bertujuan mensosialisasikan informasi kepemiluan di tempat-tempat keramaian, agar masyarakat mengetahui parpol peserta pemilu, serta memahami pelaksanaan pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.